Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh hikmah dan kecerdikan dari tokoh legendaris Abu Nawas yang berhasil mengelabui raja dengan strategi cerdasnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan pelajaran berharga dan tawa yang menghibur Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan licik mampu mengatasi berbagai tantangan yang diberikan oleh raja Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui raja dalam tantangan yang tampaknya terlihat sangat mustahil Mari kita simak bersama-sama cerita yang inspiratif dan menggelitik ini Judul Strategi Cerdas Abu Nawas Mengelabui Raja Di suatu kerajaan hiduplah seorang raja yang sangat tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas Raja seringkali menguji Abu Nawas dengan berbagai tantangan untuk melihat seberapa cerdas dan liciknya Abu Nawas dalam menghadapi setiap situasi yang sulit Suatu hari Raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat sulit Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas Kali ini aku akan memberimu tantangan yang sangat sulit Aku ingin kau mencuri hartaku di dalam istana tanpa ada seorang pun yang menyadarinya Jika kau berhasil kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Namun jika kau tertangkap kau akan dihukum berat Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu Ia pulang ke rumah dan mulai merencanakan strateginya dengan matang Setelah beberapa hari berpikir Abu Nawas menemukan cara yang cerdas untuk mengelabui Sang Raja Pada malam yang ditentukan Abu Nawas mengenakan pakaian hitam dan menyelinap masuk ke istana Ia berhasil mencapai ruang harta tanpa ada yang menyadarinya Namun Abu Nawas tidak langsung mencuri harta tersebut Ia justru membawa sebuah karung besar dan memasukkan beberapa barang miliknya ke dalam karung tersebut Setelah selesai Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati yang tenang Membawa karung besar tersebut Para penjaga yang melihatnya merasa bingung Tetapi Karena mereka melihat Abu Nawas keluar dari ruang harta Dengan karung yang sangat besar Mereka menganggap Abu Nawas adalah seorang pelayan Yang sedang melakukan tugasnya Abu Nawas berhasil keluar dari istana Dengan karung besar itu Tanpa ada yang mencurigainya Keesokan harinya Raja memanggil Abu Nawas ke istananya lagi Dan bertanya Abu Nawas Apakah kau berhasil mencuri hartaku? Abu Nawas tersenyum Dan kemudian Dia pun berkata Yang mulia Aku telah berhasil memenuhi tantanganmu Tanpa ada yang menyadarinya Raja terkejut dan penasaran Bagaimana kau bisa melakukannya? Jelaskan padaku sekarang juga Abu Nawas kemudian Membuka karung besar Yang dibawanya Dan menunjukkan isi karung tersebut Kepada Raja Yang mulia Aku hanya membawa Barang-barang milikku sendiri Yang ku bawa ke dalam istana Dan membawanya keluar kembali Dengan cara ini Aku tidak benar-benar mencuri hartamu Tetapi Aku berhasil mengelabui penjaga istana Dan keluar tanpa tertangkap Mendengar hal itu Raja pun tertawa terbahak-bahak Karena telah mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas kau memang cerdas dan licik Aku sangat terkesan dengan strategimu Sesuai janjiku Kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Raja Kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum Dengan kecerdasan Abu Nawas Dan selalu menantikan trik-trik baru Yang akan ia lakukan Setelah menerima hadiah besar dari Raja Abu Nawas kembali ke rumahnya Dengan hati yang gembira Namun kabar tentang kecerdikannya Menyebar lebih cepat dari yang ia kira Banyak orang mulai membicarakan kehebatannya Dan beberapa penasaran apakah Abu Nawas bisa terus mempertahankan reputasinya Suatu hari Raja merasa bahwa tantangan sebelumnya belum cukup untuk benar-benar menguji kecerdasan si Abu Nawas Dia memutuskan untuk memberi Abu Nawas ujian yang lain Kali ini dengan lebih banyak tantangan Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas Aku punya tantangan baru untukmu Aku ingin kau mencuri mahkota kerajaanku Dari ruang penyimpanannya yang paling aman Penjagaannya akan diperketat Dan jika kau tertangkap Hukumanmu akan lebih berat dari sebelumnya Abu Nawas menyetujui tantangan tersebut Tanpa ragu sedikitpun Ia mulai dan pulang Untuk merancanakan dengan teliti Abu Nawas tahu bahwa kali ini Ia perlu memikirkan strategi yang lebih cerdas Dan kreatif daripada sebelumnya Pada malam hari Abu Nawas kembali menyelinap ke istana Tetapi kali ini ia tidak langsung menuju ruang penyimpanan Sebagai gantinya Ia pergi ke ruang penjaga istana Dan menyamar sebagai salah satu penjaga Dengan menyamar Abu Nawas Menekati kapten penjaga Dan kemudian dia berkata kepada kapten itu Kapten Raja memerintahkan untuk memindahkan mahkota ke tempat yang lebih aman Karena ada kabar tentang pencuri yang akan mencoba mencurinya pada malam hari ini juga Kapten penjaga terjujud Dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengikuti perintah tersebut Bersama Abu Nawas yang menyamar Mereka membawa mahkota dari ruang penyimpanan ke tempat yang lebih aman Sesuai dengan arahan si Abu Nawas Abu Nawas memilih sebuah ruangan terpencil yang tidak terdeteksi Yang ternyata adalah tempat persembunyiannya Setelah mahkota dipindahkan Abu Nawas dengan cepat mengambil mahkota tersebut Dan menyembunyikannya di balik jubahnya Kemudian Ia dengan tenang berjalan keluar dari istana Masih dalam penyamarannya sebagai penjaga Keesokan harinya Raja tergejut Saat mendengar bahwa mahkotanya telah hilang Ia segera memanggil kapten penjaga Dan bertanya apa yang terjadi Kenapa bisa hilang Kapten penjaga menjelaskan bahwa Mereka hanya mengikuti perintah dari seorang penjaga Yang mengaku mendapatkan perintah langsung dari sang raja Abu Nawas dipanggil ke istana Raja dengan penasaran bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas apakah kau berhasil mencuri mahkotaku kali ini Abu Nawas dengan tenang mengeluarkan mahkota dari balik jubahnya Dan kemudian dia berkata kepada sang raja Yang mulia seperti yang anda minta Saya telah berhasil mencuri mahkotamu tanpa tertangkap Raja terkejut Dan kemudian raja pun tertawa secara terbahak-bahak Abu Nawas kau memang benar-benar cerdas Strategemu luar biasa Aku sangat terkesan Hadiah yang lebih besar akan menantimu Raja kemudian memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas semakin menjembar luas Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana ia berhasil mencuri mahkota raja Menjadi salah satu cerita favorit di seluruh negeri Setelah kejadian mencuri mahkota Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Raja pun semakin tertantang untuk menguji kecerdikan si Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja memutuskan untuk memberikan tantangan yang lebih rumit serta berbahaya Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Dan berkata kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu selama ini Namun kali ini aku ingin memberi tantangan yang lebih sulit untukmu Aku ingin kau membawa seekor singa Dari hutan ke istana tanpa melukai atau membuatnya marah Jika kau berhasil Hadiah yang lebih besar akan menantimu Jika tidak Maka ada hukuman yang lebih berat lagi menunggumu Bagaimana? Apakah kamu setuju? Abu Nawas lantas menganggu dengan tenang Menerima tantangan tersebut Ia pulang ke rumahnya Dan mulai memikirkan rencana yang paling cerdas Setelah beberapa hari Abu Nawas lantas menemukan cara yang menurutnya paling efektif Untuk menjawab semua tantangan dari sang raja Pada pagi hari yang cerah Abu Nawas pergi ke hutan Dengan membawa seekor kambing Dan sebuah keranjang yang sangat besar Ia berjalan perlahan mencari jejak si singa Setelah beberapa jam Ia menemukan singa yang sedang beristirahat di bawah pohon Dengan hati-hati Abu Nawas meletakkan kambing di dekat singa Singa yang lapar melihat kambing tersebut Dan segera mendekat ke arah kambing itu Namun sebelum singa memakan kambing itu Abu Nawas dengan tenang berbicara kepada singa dengan nada yang perlahan Wahai raja hutan Aku membawa makanan untukmu Aku tahu makanan ini adalah makanan kesukaanmu Jadi makanlah dengan tenang Setelah itu aku mohon Dan aku ingin membawamu ke istana raja Untuk menunjukkan bahwa kau lah adalah raja hutan yang sejati Singa yang merasa lapar Dan terhibur oleh ucapan Abu Nawas Memakan kambing itu tanpa merasa terancam Setelah singa selesai makan Abu Nawas dengan perlahan mendekat Dan meletakkan keranjang besar di depan sang singa Masuklah ke dalam keranjang ini Wahai sang raja hutan Aku akan membawamu dengan selamat ke istana Kata Abu Nawas dengan suara yang lembut Dan menenangkan hati sang singa Anehnya singa itu menurut Dan masuk ke dalam keranjang Abu Nawas kemudian mengikat keranjang itu dengan kuat Dan mulai membawa keranjang yang berisi singa tersebut Menuju sangga istana sang raja Di sepanjang perjalanan Abu Nawas tak lupa untuk terus berbicara kepada sang singa Dengan tujuan untuk menenangkannya Dengan kata-kata yang lembut Merasuk ke dalam hati Sesampainya di istana Para penjaga terkejut Melihat Abu Nawas membawa seekor singa Di dalam keranjang Mereka segera melapor kepada raja Raja keluar Dengan penuh rasa ingin tahu Dan terkejut ketika melihat Abu Nawas berhasil Membawa si singa itu Tanpa melukainya atau membuatnya marah Raja tertawa dengan gembira Dan kemudian raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau benar-benar cerdas dan berani Aku sangat terkesan dengan caramu menghadapi tantangan ini Hadiah besar memang layak untukmu Raja memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas Berhasil membawa singa ke istana Tanpa insiden Menjempar luas di seluruh kerajaan Orang-orang pun semakin kagum Dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas Sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang yang cerdas dan licik Tetapi juga sebagai seseorang Yang memiliki keberanian Serta ketenangan dalam menghadapi setiap marah bahaya Setelah berhasil membawa singa ke istana Dan mendapatkan hadiah yang besar dari sang raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal di seluruh penjuru kerajaan Kecerdasannya yang luar biasa membuat orang-orang tak henti-hentinya membicarakan tentang bagaimana ia selalu berhasil mengelabui raja dengan cara-cara yang cerdik serta kreatif Namun rasa penasaran raja masih belum terselesaikan Ia ingin memberikan tantangan yang terakhir yang benar-benar menguji kemampuan Abu Nawas Raja lantas memanggil Abu Nawas ke istana Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau telah menunjukkan kecerdikanmu yang sangat luar biasa dalam tantangan-tantangan sebelumnya Sekarang aku punya tantangan terakhir untukmu Aku ingin kau datang ke istana besok pagi Tetapi kau harus datang dengan syarat yang sangat spesifik Kau harus datang tetapi tidak boleh berjalan Tidak boleh berkuda Tidak boleh diangkut dengan kendaraan apapun Dan tidak boleh berada di dalam atau di luar istana Abu Nawas berpikir sejenak Untuk mencoba mengertikan tantangan dari sang raja Tak lama kemudian Abu Nawas tersenyum Ia menerima tantangan tersebut Dan pulang ke rumah untuk merencanakan strateginya Sepanjang malam ia berpikir keras Tentang bagaimana memenuhi syarat-syarat raja Yang tampaknya sangat mustahil apabila dilakukan oleh seseorang Keesokan paginya Raja dan seluruh pengawalnya sudah berkumpul di halaman istana Menunggu kedatangan Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Mereka semua ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan seperti ini Tiba-tiba mereka melihat Abu Nawas datang menuju istana dengan cara yang sangat aneh Abu Nawas duduk di atas sebuah tandu yang dipikul oleh dua orang pengawalnya Yang membuatnya lebih aneh Abu Nawas duduk di tandu dengan satu kaki di dalam tandu dan satu kaki di luar tandu Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Dan kemudian raja pun berkata Abu Nawas kau benar-benar luar biasa Kau datang ke istana tanpa berjalan Tanpa berkuda Tanpa diangkut oleh kendaraan apapun Dan kau berada di antara dalam dan luar istana Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu yang tiada tara Seolah-olah tiada seorang pun yang dapat menandingimu Raja kemudian memberikan hadiah terbesar yang pernah diberikan kepada Abu Nawas Dan mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas serta licik Yang pernah ia temui Dan sejak saat itu Raja berhenti memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit untuk Abu Nawas hadapi Kisah kecerdikan Abu Nawas ini Menjadi legenda di seluruh negeri Orang-orang terus menceritakan kisah-kisahnya dengan penuh kekaguman serta canda tawa Abu Nawas hidup dengan damai dan bahagia Menikmati kehidupan yang penuh dengan penghargaan dan cinta dari semua orang di sekitarnya Begitulah akhir dari kisah strategi cerdas Abu Nawas mengelabui sang Raja Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdikan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan yang tak lekang oleh waktu Menginspirasi banyak generasi untuk selalu berpikir cerdas serta kreatif dalam setiap situasi Di suatu kerajaan hiduplah seorang Raja yang sangat tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas Raja seringkali menguji Abu Nawas dengan berbagai tantangan untuk melihat seberapa cerdas dan liciknya Abu Nawas Dalam menghadapi setiap situasi yang sulit Suatu hari Raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat sulit Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas, kali ini aku akan memberimu tantangan yang sangat sulit Aku ingin kau mencuri hartaku di dalam istana tanpa ada seorang pun yang menyadarinya Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Namun, jika kau tertangkap, kau akan dihukum berat Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu Ia pulang ke rumah dan mulai merencanakan strateginya dengan matang Setelah beberapa hari berpikir, Abu Nawas menemukan cara yang cerdas untuk mengelabui sang raja Pada malam yang ditentukan, Abu Nawas mengenakan pakaian hitam dan menyelinap masuk ke istana Ia berhasil mencapai ruang harta tanpa ada yang menyadarinya Namun, Abu Nawas tidak langsung mencuri harta tersebut Ia justru membawa sebuah karung besar dan memasukkan beberapa barang miliknya ke dalam karung tersebut Setelah selesai, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati yang tenang Membawa karung besar tersebut Para penjaga yang melihatnya merasa bingung Tetapi, karena mereka melihat Abu Nawas keluar dari ruang harta dengan karung yang sangat besar Mereka menganggap Abu Nawas adalah seorang pelayan yang sedang melakukan tugasnya Abu Nawas berhasil keluar dari istana dengan karung besar itu Tanpa ada yang mencurigainya Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya lagi Dan bertanya, Abu Nawas, apakah kau berhasil mencuri hartaku? Abu Nawas tersenyum Dan kemudian, dia pun berkata Yang mulia, aku telah berhasil memenuhi tantanganmu tanpa ada yang menyadarinya Raja terkejut dan penasaran Bagaimana kau bisa melakukannya? Jelaskan padaku sekarang juga Abu Nawas kemudian membuka karung besar yang dibawanya Dan menunjukkan isi karung tersebut kepada Raja Yang mulia, aku hanya membawa barang-barang milikku sendiri Yang ku bawa ke dalam istana Dan membawanya keluar kembali Dengan cara ini, aku tidak benar-benar mencuri hartamu Tetapi, aku berhasil mengelabui penjaga istana dan keluar tanpa tertangkap Mendengar hal itu, Raja pun tertawa terbahak-bahak Karena telah mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas, kau memang cerdas dan licik Aku sangat terkesan dengan strategimu Sesuai janjiku, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan selalu menantikan trik-trik baru yang akan ia lakukan Setelah menerima hadiah besar dari Raja Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang gembira Namun kabar tentang kecerdikannya menyebar lebih cepat dari yang ia kira Banyak orang mulai membicarakan kehebatannya Dan beberapa penasaran apakah Abu Nawas bisa terus mempertahankan reputasinya Suatu hari Raja merasa bahwa tantangan sebelumnya belum cukup untuk benar-benar menguji kecerdasan si Abu Nawas Dia memutuskan untuk memberi Abu Nawas ujian yang lain Kali ini dengan lebih banyak tantangan Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu Aku ingin kau mencuri mahkota kerajaanku Dari ruang penyimpanannya yang paling aman Penjagaannya akan diperketat Dan jika kau tertangkap, hukumanmu akan lebih berat dari sebelumnya Abu Nawas menyetujui tantangan tersebut tanpa ragu sedikitpun Ia mulai dan pulang untuk merancanakan dengan teliti Abu Nawas tahu bahwa kali ini ia perlu memikirkan strategi yang lebih cerdas dan kreatif daripada sebelumnya Pada malam hari, Abu Nawas kembali menyelinap ke istana Tetapi kali ini ia tidak langsung menuju ruang penyimpanan Sebagai gantinya, ia pergi ke ruang penjaga istana Dan menyamar sebagai salah satu penjaga Dengan menyamar, Abu Nawas mendekati kapten penjaga Dan kemudian dia berkata kepada kapten itu Kapten, raja memerintahkan untuk memindahkan mahkota ke tempat yang lebih aman Karena ada kabar tentang pencuri yang akan mencoba mencurinya pada malam hari ini juga Kapten penjaga terjujud Dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengikuti perintah tersebut Bersama Abu Nawas yang menyamar, mereka membawa mahkota dari ruang penyimpanan ke tempat yang lebih aman Sesuai dengan arahan si Abu Nawas Abu Nawas memilih sebuah ruangan terpencil yang tidak terdeteksi yang ternyata adalah tempat persembunyiannya Setelah mahkota dipindahkan, Abu Nawas dengan cepat mengambil mahkota tersebut Dan menyembunyikannya di balik jubahnya Kemudian, ia dengan tenang berjalan keluar dari istana Masih dalam penyamarannya sebagai penjaga Keesokan harinya, raja terkejut saat mendengar bahwa mahkotanya telah hilang Ia segera memanggil kapten penjaga dan bertanya apa yang terjadi Kenapa bisa hilang Kapten penjaga menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari seorang penjaga Yang mengaku mendapatkan perintah langsung dari sang raja Abu Nawas dipanggil ke istana Raja dengan penasaran bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas, apakah kau berhasil mencuri mahkotaku kali ini? Abu Nawas dengan tenang mengeluarkan mahkota dari balik jubahnya Dan kemudian dia berkata kepada sang raja Yang mulia, seperti yang anda minta Saya telah berhasil mencuri mahkotamu tanpa tertangkap Raja terkejut Dan kemudian raja pun tertawa secara terbahak-bahak Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdas Strategimu luar biasa Aku sangat terkesan Hadiah yang lebih besar akan menantimu Raja kemudian memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas semakin menjembar luas Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana ia berhasil mencuri mahkota raja Menjadi salah satu cerita favorit di seluruh negeri Setelah kejadian mencuri mahkota Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Raja pun semakin tertantang untuk menguji kecerdikan si Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja memutuskan untuk memberikan tantangan yang lebih rumit serta berbahaya Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Dan berkata kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu selama ini Namun kali ini aku ingin memberi tantangan yang lebih sulit untukmu Aku ingin kau membawa seekor singa Dari hutan ke istana tanpa melukai atau membuatnya marah Jika kau berhasil Hadiah yang lebih besar akan menantimu Jika tidak Maka ada hukuman yang lebih berat lagi menunggumu Bagaimana? Apakah kamu setuju? Abu Nawas lantas menganggu dengan tenang Menerima tantangan tersebut Ia pulang ke rumahnya dan mulai memikirkan rencana yang paling cerdas Setelah beberapa hari Abu Nawas Lantas menemukan cara yang menurutnya paling efektif untuk Menjawab semua tantangan dari sang raja Pada pagi hari yang cerah Abu Nawas pergi ke hutan Dengan membawa seekor kambing Dan sebuah keranjang yang sangat besar Ia berjalan perlahan mencari jejak si singa Setelah beberapa jam Ia menemukan singa yang sedang beristirahat di bawah pohon Dengan hati-hati Abu Nawas meletakkan kambing di dekat singa Singa yang lapar melihat kambing tersebut Dan segera mendekat ke arah kambing itu Namun sebelum singa memakan kambing itu Abu Nawas dengan tenang Berbicara kepada singa dengan nada yang perlahan Wahai raja hutan Aku membawa makanan untukmu Aku tahu makanan ini adalah makanan kesukaanmu Jadi makanlah dengan tenang Setelah itu aku mohon Dan aku ingin membawamu ke istana raja Untuk menunjukkan bahwa kau lah adalah raja hutan yang sejati Singa yang merasa lapar Dan terhibur oleh ucapan Abu Nawas Memakan kambing itu tanpa merasa terancam Setelah singa selesai makan Abu Nawas dengan perlahan mendekat Dan meletakkan keranjang besar di depan sang singa Masuklah ke dalam keranjang ini Wahai sang raja hutan Aku akan membawamu dengan selamat ke istana Kata Abu Nawas dengan suara yang lembut Dan menenangkan hati sang singa Anehnya singa itu menurut dan masuk ke dalam keranjang Abu Nawas kemudian mengikat keranjang itu dengan kuat Dan mulai membawa keranjang yang berisi singa tersebut Menuju sangga istana sang raja Di sepanjang perjalanan Abu Nawas tak lupa untuk terus berbicara kepada sang singa Dengan tujuan untuk menenangkannya Dengan kata-kata yang lembut Merasuk ke dalam hati Sesampainya di istana Para penjaga terkejut melihat Abu Nawas Membawa seekor singa di dalam keranjang Mereka segera melapor kepada raja Raja keluar dengan penuh rasa ingin tahu Dan terkejut ketika melihat Abu Nawas Berhasil membawa si singa itu Tanpa melukainya atau membuatnya marah Raja tertawa dengan gembira Dan kemudian raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau benar-benar cerdas dan berani Aku sangat terkesan dengan caramu menghadapi tantangan ini Hadiah besar memang layak untukmu Raja memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membawa singa ke istana tanpa insiden Menjembar luas di seluruh kerajaan Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas Sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang yang cerdas dan licik Tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki keberanian Serta ketenangan dalam menghadapi setiap marah bahaya Setelah berhasil membawa singa ke istana Dan mendapatkan hadiah yang besar dari sang raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal di seluruh penjuru kerajaan Kecerdasannya yang luar biasa membuat orang-orang tak henti-hentinya Membicarakan tentang bagaimana ia selalu berhasil mengelabui raja Dengan cara-cara yang cerdik serta kreatif Namun rasa penasaran raja masih belum terselesaikan Ia ingin memberikan tantangan yang terakhir Yang benar-benar menguji kemampuan Abu Nawas Raja lantas memanggil Abu Nawas ke istana Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kau telah menunjukkan kecerdikanmu yang sangat luar biasa Dalam tantangan-tantangan sebelumnya Sekarang aku punya tantangan terakhir untukmu Aku ingin kau datang ke istana besok pagi Tetapi kau harus datang dengan syarat yang sangat spesifik Kau harus datang tetapi tidak boleh berjalan Tidak boleh berkuda Tidak boleh diangkut dengan kendaraan apapun Dan tidak boleh berada di dalam atau di luar istana Abu Nawas berpikir sejenak Untuk mencoba mengertikan tantangan dari sang raja Tak lama kemudian Abu Nawas tersenyum Ia menerima tantangan tersebut Dan pulang ke rumah untuk merencanakan strateginya Sepanjang malam ia berpikir keras Tentang bagaimana memenuhi syarat-syarat raja Yang tampaknya sangat mustahil apabila dilakukan oleh seseorang Keesokan paginya Raja dan seluruh pengawalnya sudah berkumpul di halaman istana Menunggu kedatangan Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Mereka semua ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan seperti ini Tiba-tiba Mereka melihat Abu Nawas datang menuju istana Dengan cara yang sangat aneh Abu Nawas duduk di atas sebuah tandu Yang dipikul oleh dua orang pengawalnya Yang membuatnya lebih aneh Abu Nawas duduk di tandu Dengan satu kaki di dalam tandu Dan satu kaki di luar tandu Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Dan kemudian raja pun berkata Abu Nawas Kau benar-benar luar biasa Kau datang ke istana tanpa berjalan Tanpa berkuda Tanpa diangkut oleh kendaraan apapun Dan kau berada di antara Dalam dan luar istana Aku sangat terkesan Dengan kecerdikanmu Yang tiada tara Seolah-olah Tidak ada seorang pun yang dapat menandingimu Raja kemudian memberikan hadiah terbesar Yang pernah diberikan kepada Abu Nawas Dan Mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas Serta licik Yang pernah ia temui Dan sejak saat itu Raja berhenti memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit untuk Abu Nawas hadapi Kisah kecerdikan Abu Nawas ini Menjadi legenda di seluruh negeri Orang-orang terus menceritakan kisah-kisahnya Dengan penuh kekaguman Serta canda tawa Abu Nawas hidup dengan damai dan bahagia Menikmati kehidupan yang penuh dengan penghargaan dan cinta dari semua orang di sekitarnya Begitulah akhir dari kisah strategi cerdas Abu Nawas Mengelabui Sang Raja Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdikan Kreativitas dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan yang tak lekang oleh waktu Menginspirasi banyak generasi untuk selalu berpikir cerdas Serta kreatif dalam setiap situasi Di suatu kerajaan hiduplah seorang raja yang sangat tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas Raja seringkali menguji Abu Nawas dengan berbagai tantangan untuk melihat seberapa cerdas dan liciknya Abu Nawas Dalam menghadapi setiap situasi yang sulit Suatu hari Raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat sulit Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas Kali ini aku akan memberimu tantangan yang sangat sulit Aku ingin kau mencuri hartaku di dalam istana tanpa ada seorang pun yang menyadarinya Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Namun, jika kau tertangkap, kau akan dihukum berat Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu Ia pulang ke rumah dan mulai merencanakan strateginya dengan matang Setelah beberapa hari berpikir, Abu Nawas menemukan cara yang cerdas untuk mengelabui sang raja Pada malam yang ditentukan, Abu Nawas mengenakan pakaian hitam dan menyelinap masuk ke istana Ia berhasil mencapai ruang harta tanpa ada yang menyadarinya Namun, Abu Nawas tidak langsung mencuri harta tersebut Ia justru membawa sebuah karung besar dan memasukkan beberapa barang miliknya ke dalam karung tersebut Setelah selesai, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati yang tenang Membawa karung besar tersebut Para penjaga yang melihatnya merasa bingung Tetapi, karena mereka melihat Abu Nawas keluar dari ruang harta dengan karung yang sangat besar Mereka menganggap Abu Nawas adalah seorang pelayan yang sedang melakukan tugasnya Abu Nawas berhasil keluar dari istana dengan karung besar itu tanpa ada yang mencurigainya Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya lagi Dan bertanya, Abu Nawas, apakah kau berhasil mencuri hartaku? Abu Nawas tersenyum dan kemudian dia pun berkata Yang mulia, aku telah berhasil memenuhi tantanganmu tanpa ada yang menyadarinya Raja terkejut dan penasaran Bagaimana kau bisa melakukannya? Jelaskan padaku sekarang juga Abu Nawas kemudian membuka karung besar yang dibawanya Dan menunjukkan isi karung tersebut kepada Raja Yang mulia, aku hanya membawa barang-barang milikku sendiri Yang ku bawa ke dalam istana dan membawanya keluar kembali Dengan cara ini, aku tidak benar-benar mencuri hartamu Tetapi, aku berhasil mengelabui penjaga istana dan keluar tanpa tertangkap Mendengar hal itu, Raja pun tertawa terbahak-bahak Karena telah mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas, kau memang cerdas dan licik Aku sangat terkesan dengan strategimu Sesuai janjiku, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan selalu menantikan trik-trik baru yang akan ia lakukan Setelah menerima hadiah besar dari Raja Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang gembira Namun kabar tentang kecerdikannya menyebar lebih cepat dari yang ia kira Banyak orang mulai membicarakan kehebatannya Dan beberapa penasaran apakah Abu Nawas bisa terus mempertahankan reputasinya Suatu hari Raja merasa bahwa tantangan sebelumnya Belum cukup untuk benar-benar menguji kecerdasan si Abu Nawas Dia memutuskan untuk memberi Abu Nawas ujian yang lain Kali ini dengan lebih banyak tantangan Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas aku punya tantangan baru untukmu Aku ingin kau mencuri mahkota kerajaanku Dari ruang penyimpanannya yang paling aman Penjagaannya akan diperketat Dan jika kau tertangkap hukumanmu akan lebih berat dari sebelumnya Abu Nawas menyetujui tantangan tersebut tanpa ragu sedikitpun Ia mulai dan pulang untuk merancanakan dengan teliti Abu Nawas tahu bahwa kali ini ia perlu memikirkan strategi yang lebih cerdas dan kreatif daripada sebelumnya Pada malam hari Abu Nawas kembali menyelinap ke istana Tetapi kali ini ia tidak langsung menuju ruang penyimpanan Sebagai gantinya ia pergi ke ruang penjaga istana dan menyamar sebagai salah satu penjaga Dengan menyamar Abu Nawas mendekati kapten penjaga Dan kemudian dia berkata kepada kapten itu Kapten Raja memerintahkan untuk memindahkan mahkota ke tempat yang lebih aman Karena ada kabar tentang pencuri yang akan mencoba mencurinya pada malam hari ini juga Kapten penjaga terjujud Dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengikuti perintah tersebut Bersama Abu Nawas yang menyamar Mereka membawa mahkota dari ruang penyimpanan ke tempat yang lebih aman Sesuai dengan arahan si Abu Nawas Abu Nawas memilih sebuah ruangan terpencil yang tidak terdeteksi yang ternyata adalah tempat persembunyiannya Setelah mahkota dipindahkan Abu Nawas dengan cepat mengambil mahkota tersebut Dan menyembunyikannya di balik jubahnya Kemudian ia dengan tenang berjalan keluar dari istana Masih dalam penyamarannya sebagai penjaga Keesokan harinya Raja tergejut Saat mendengar bahwa mahkotanya telah hilang Ia segera memanggil kapten penjaga Dan bertanya apa yang terjadi Kenapa bisa hilang Kapten penjaga menjelaskan bahwa Mereka hanya mengikuti perintah dari seorang penjaga Yang mengaku mendapatkan perintah langsung dari sang raja Abu Nawas dipanggil ke istana Raja dengan penasaran bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas apakah kau berhasil mencuri mahkotaku kali ini Abu Nawas dengan tenang mengeluarkan mahkota dari balik jubahnya Dan kemudian dia berkata kepada sang raja Yang mulia seperti yang anda minta Saya telah berhasil mencuri mahkotamu tanpa tertangkap Raja terkejut Dan kemudian raja pun tertawa Secara terbahak-bahak Abu Nawas kau memang benar-benar cerdas Strategimu luar biasa Aku sangat terkesan Hadiah yang lebih besar akan menantimu Raja kemudian memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas semakin menyebar luas Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana ia berhasil mencuri mahkota raja Menjadi salah satu cerita favorit di seluruh negeri Setelah kejadian mencuri mahkota Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Raja pun semakin tertantang untuk menguji kecerdikan si Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja memutuskan untuk memberikan tantangan yang lebih rumit Serta berbahaya Kali ini Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Dan berkata kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu selama ini Namun kali ini aku ingin memberi tantangan yang lebih sulit untukmu Aku ingin kau membawa seekor singa Dari hutan ke istana tanpa melukai atau membuatnya marah Jika kau berhasil Hadiah yang lebih besar akan menantimu Jika tidak Maka ada hukuman yang lebih berat lagi menunggumu Bagaimana? Apakah kamu setuju? Abu Nawas lantas menganggu dengan tenang Menerima tantangan tersebut Ia pulang ke rumahnya dan mulai memikirkan rencana yang paling cerdas Setelah beberapa hari Abu Nawas Lantas menemukan cara yang menurutnya paling efektif untuk Menjawab semua tantangan dari sang raja Pada pagi hari yang cerah Abu Nawas pergi ke hutan Dengan membawa seekor kambing Dan sebuah keranjang yang sangat besar Ia berjalan perlahan mencari jejak si singa Setelah beberapa jam Ia menemukan singa yang sedang beristirahat di bawah pohon Dengan hati-hati Abu Nawas meletakkan kambing di dekat singa Singa yang lapar melihat kambing tersebut dan segera mendekat ke arah kambing itu Namun sebelum singa memakan kambing itu Abu Nawas dengan tenang berbicara kepada singa dengan nada yang perlahan Wahai raja hutan Aku membawa makanan untukmu Aku tahu makanan ini adalah makanan kesukaanmu Jadi makanlah dengan tenang Setelah itu aku mohon dan aku ingin membawamu ke istana raja Untuk menunjukkan bahwa kau lah adalah raja hutan yang sejati Singa yang merasa lapar dan terhibur oleh ucapan Abu Nawas Memakan kambing itu tanpa merasa terancam Setelah singa selesai makan Abu Nawas dengan perlahan mendekat Dan meletakkan keranjang besar di depan sang singa Masuklah ke dalam keranjang ini Wahai sang raja hutan Aku akan membawamu dengan selamat ke istana Kata Abu Nawas dengan suara yang lembut Dan menenangkan hati sang singa Anehnya singa itu menurut dan masuk ke dalam keranjang Abu Nawas kemudian mengikat keranjang itu dengan kuat Dan mulai membawa keranjang yang berisi singa tersebut Menuju sangga istana sang raja Di sepanjang perjalanan Abu Nawas tak lupa untuk terus berbicara kepada sang singa Dengan tujuan untuk menenangkannya dengan kata-kata yang lembut Merasuk ke dalam hati Sesampainya di istana Para penjaga terkejut melihat Abu Nawas Membawa seekor singa di dalam keranjang Mereka segera melapor kepada raja Raja keluar dengan penuh rasa ingin tahu Dan terkejut ketika melihat Abu Nawas berhasil membawa si singa itu Tanpa melukainya atau membuatnya marah Raja tertawa dengan gembira Dan kemudian raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau benar-benar cerdas dan berani Aku sangat terkesan dengan caramu menghadapi tantangan ini Hadiah besar memang layak untukmu Raja memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membawa singa ke istana tanpa insiden Menjembar luas di seluruh kerajaan Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas Sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang yang cerdas dan licik Tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki keberanian serta ketenangan dalam menghadapi setiap marah bahaya Setelah berhasil membawa singa ke istana dan mendapatkan hadiah yang besar dari sang raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal di seluruh penjuru kerajaan Kecerdasannya yang luar biasa membuat orang-orang tak henti-hentinya membicarakan tentang bagaimana ia selalu berhasil mengelabui raja dengan cara-cara yang cerdik serta kreatif Namun rasa penasaran raja masih belum terselesaikan Ia ingin memberikan tantangan yang terakhir yang benar-benar menguji kemampuan Abu Nawas Raja lantas memanggil Abu Nawas ke istana Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas, kau telah menunjukkan kecerdikanmu yang sangat luar biasa dalam tantangan-tantangan sebelumnya Sekarang aku punya tantangan terakhir untukmu Aku ingin kau datang ke istana besok pagi Tetapi kau harus datang dengan syarat yang sangat spesifik Kau harus datang tetapi tidak boleh berjalan Tidak boleh berkuda Tidak boleh diangkut dengan kendaraan apapun Dan tidak boleh berada di dalam atau di luar istana Abu Nawas berpikir sejenak Untuk mencoba mengertikan tantangan dari sang raja Tak lama kemudian Abu Nawas tersenyum Ia menerima tantangan tersebut Dan pulang ke rumah untuk merencanakan strateginya Sepanjang malam ia berpikir keras Tentang bagaimana memenuhi syarat-syarat raja yang tampaknya sangat mustahil apabila dilakukan oleh seseorang Keesokan paginya Raja dan seluruh pengawalnya sudah berkumpul di halaman istana Menunggu kedatangan Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Mereka semua ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan seperti ini Tiba-tiba Mereka melihat Abu Nawas datang menuju istana Dengan cara yang sangat aneh Abu Nawas duduk di atas sebuah tandu Yang dipikul oleh dua orang pengawalnya Yang membuatnya lebih aneh Abu Nawas duduk di tandu dengan satu kaki di dalam tandu Dan satu kaki di luar tandu Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Dan kemudian raja pun berkata Abu Nawas kau benar-benar luar biasa Kau datang ke istana tanpa berjalan Tanpa berkuda Tanpa diangkut oleh kendaraan apapun Dan kau berada di antara dalam dan luar istana Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu Yang tiada tara Seolah-olah tiada seorang pun yang dapat menandingimu Raja kemudian memberikan hadiah terbesar Yang pernah diberikan kepada Abu Nawas Dan mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas Serta licik Yang pernah ia temui Dan sejak saat itu Raja berhenti memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit untuk Abu Nawas hadapi Kisah kecerdikan Abu Nawas ini menjadi legenda di seluruh negeri Orang-orang terus menceritakan kisah-kisahnya dengan penuh kekaguman serta canda tawa Abu Nawas hidup dengan damai dan bahagia Menikmati kehidupan yang penuh dengan penghargaan dan cinta dari semua orang di sekitarnya Begitulah akhir dari kisah strategi cerdas Abu Nawas mengelabui sang Raja Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdikan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan yang tak lekang oleh waktu Menginspirasi banyak generasi untuk selalu berpikir cerdas serta kreatif dalam setiap situasi Di suatu kerajaan hiduplah seorang Raja yang sangat tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas Raja seringkali menguji Abu Nawas dengan berbagai tantangan untuk melihat seberapa cerdas dan liciknya Abu Nawas Dalam menghadapi setiap situasi yang sulit Suatu hari Raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat sulit Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas, kali ini aku akan memberimu tantangan yang sangat sulit Aku ingin kau mencuri hartaku di dalam istana tanpa ada seorang pun yang menyadarinya Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Namun, jika kau tertangkap, kau akan dihukum berat Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu Ia pulang ke rumah dan mulai merencanakan strateginya dengan matang Setelah beberapa hari berpikir, Abu Nawas menemukan cara yang cerdas untuk mengelabui Sang Raja Pada malam yang ditentukan, Abu Nawas mengenakan pakaian hitam dan menyelinap masuk ke istana Ia berhasil mencapai ruang harta tanpa ada yang menyadarinya Namun, Abu Nawas tidak langsung mencuri harta tersebut Ia justru membawa sebuah karung besar dan memasukkan beberapa barang miliknya ke dalam karung tersebut Setelah selesai, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati yang tenang Membawa karung besar tersebut Para penjaga yang melihatnya merasa bingung Tetapi, karena mereka melihat Abu Nawas keluar dari ruang harta Dengan karung yang sangat besar Mereka menganggap Abu Nawas adalah seorang pelayan yang sedang melakukan tugasnya Abu Nawas berhasil keluar dari istana dengan karung besar itu Tanpa ada yang mencurigainya Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya lagi Dan bertanya, Abu Nawas, apakah kau berhasil mencuri hartaku? Abu Nawas tersenyum dan kemudian dia pun berkata Yang mulia, aku telah berhasil memenuhi tantanganmu tanpa ada yang menyadarinya Raja terkejut dan penasaran Bagaimana kau bisa melakukannya? Jelaskan padaku sekarang juga Abu Nawas kemudian membuka karung besar yang dibawanya Dan menunjukkan isi karung tersebut kepada Raja Yang mulia, aku hanya membawa barang-barang milikku sendiri Yang ku bawa ke dalam istana dan membawanya keluar kembali Dengan cara ini, aku tidak benar-benar mencuri hartamu Tetapi, aku berhasil mengelabui penjaga istana dan keluar tanpa tertangkap Mendengar hal itu, Raja pun tertawa terbahak-bahak Karena telah mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas, kau memang cerdas dan licik Aku sangat terkesan dengan strategimu Sesuai janjiku, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri Orang-orang semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan selalu menantikan trik-trik baru yang akan ia lakukan Setelah menerima hadiah besar dari Raja Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang gembira Namun kabar tentang kecerdikannya menyebar lebih cepat dari yang ia kira Banyak orang mulai membicarakan kehebatannya Dan beberapa penasaran apakah Abu Nawas bisa terus mempertahankan reputasinya Suatu hari Raja merasa bahwa tantangan sebelumnya Belum cukup untuk benar-benar menguji kecerdasan si Abu Nawas Dia memutuskan untuk memberi Abu Nawas ujian yang lain Kali ini dengan lebih banyak tantangan Kemudian Raja memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu Aku ingin kau mencuri mahkota kerajaanku Dari ruang penyimpanannya yang paling aman Penjagaannya akan diperketat Dan jika kau tertangkap, hukumanmu akan lebih berat dari sebelumnya Abu Nawas menyetujui tantangan tersebut tanpa ragu sedikitpun Ia mulai dan pulang untuk merancanakan dengan teliti Abu Nawas tahu bahwa kali ini ia perlu memikirkan strategi yang lebih cerdas dan kreatif daripada sebelumnya Pada malam hari, Abu Nawas kembali menyelinap ke istana Tetapi kali ini ia tidak langsung menuju ruang penyimpanan Sebagai gantinya, ia pergi ke ruang penjaga istana Dan menyamar sebagai salah satu penjaga Dengan menyamar, Abu Nawas mendekati kapten penjaga Dan kemudian dia berkata kepada kapten itu Kapten, raja memerintahkan untuk memindahkan mahkota ke tempat yang lebih aman Karena ada kabar tentang pencuri yang akan mencoba mencurinya pada malam hari ini juga Kapten penjaga terjujud Dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengikuti perintah tersebut Bersama Abu Nawas yang menyamar Mereka membawa mahkota dari ruang penyimpanan ke tempat yang lebih aman Sesuai dengan arahan si Abu Nawas Abu Nawas memilih sebuah ruangan terpencil yang tidak terdeteksi Yang ternyata adalah tempat persembunyiannya Setelah mahkota dipindahkan Abu Nawas dengan cepat mengambil mahkota tersebut Dan menyembunyikannya di balik jubahnya Kemudian, ia dengan tenang berjalan keluar dari istana Masih dalam penyamarannya sebagai penjaga Keesokan harinya, raja terkejut Saat mendengar bahwa mahkotanya telah hilang Ia segera memanggil kapten penjaga Dan bertanya apa yang terjadi Kenapa bisa hilang Kapten penjaga menjelaskan bahwa Mereka hanya mengikuti perintah dari seorang penjaga Yang mengaku mendapatkan perintah langsung dari sang raja Abu Nawas dipanggil ke istana Raja dengan penasaran bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas, apakah kau berhasil mencuri mahkotaku kali ini? Abu Nawas dengan tenang mengeluarkan mahkota dari balik jubahnya Dan kemudian dia berkata kepada sang raja Yang mulia, seperti yang anda minta Saya telah berhasil mencuri mahkotamu tanpa tertangkap Raja terkejut Dan kemudian raja pun tertawa Secara terbahak-bahak Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdas Strategemu luar biasa Aku sangat terkesan Hadiah yang lebih besar akan menantimu Raja kemudian memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas semakin menyebar luas Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana ia berhasil mencuri mahkota raja Menjadi salah satu cerita favorit di seluruh negeri Setelah kejadian mencuri mahkota Abu Nawas semakin terkenal di seluruh kerajaan Raja pun semakin tertantang untuk menguji kecerdikan si Abu Nawas Tidak lama kemudian raja memutuskan untuk memberikan tantangan yang lebih rumit Serta berbahaya Kali ini raja memanggil Abu Nawas ke istananya Dan berkata kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu selama ini Namun kali ini aku ingin memberi tantangan yang lebih sulit untukmu Aku ingin kau membawa seekor singa dari hutan ke istana tanpa melukai atau membuatnya marah Jika kau berhasil Hadiah yang lebih besar akan menantimu Jika tidak maka ada hukuman yang lebih berat lagi menunggumu Bagaimana? Apakah kamu setuju? Abu Nawas lantas menganggu dengan tenang Menerima tantangan tersebut Ia pulang ke rumahnya dan mulai memikirkan rencana yang paling cerdas Setelah beberapa hari Abu Nawas lantas menemukan cara yang menurutnya paling efektif untuk Menjawab semua tantangan dari sang raja Pada pagi hari yang cerah Abu Nawas pergi ke hutan Dengan membawa seekor kambing Dan sebuah keranjang yang sangat besar Ia berjalan perlahan mencari jejak si singa Setelah beberapa jam Ia menemukan singa yang sedang beristirahat di bawah pohon Dengan hati-hati Abu Nawas meletakkan kambing di dekat singa Singa yang lapar melihat kambing tersebut dan segera mendekat ke arah kambing itu Namun sebelum singa memakan kambing itu Abu Nawas dengan tenang berbicara kepada singa dengan nada yang perlahan Wahai Raja Hutan Aku membawa makanan untukmu Aku tahu makanan ini adalah makanan kesukaanmu Jadi makanlah dengan tenang Setelah itu aku mohon dan aku ingin membawamu ke istana Raja Untuk menunjukkan bahwa kau lah adalah Raja Hutan yang sejati Singa yang merasa lapar dan terhibur oleh ucapan Abu Nawas Memakan kambing itu tanpa merasa terancam Setelah singa selesai makan Abu Nawas dengan perlahan mendekat dan meletakkan keranjang besar di depan sang singa Masuklah ke dalam keranjang ini Wahai sang Raja Hutan Aku akan membawamu dengan selamat ke istana Kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan menenangkan hati sang singa Anehnya singa itu menurut dan masuk ke dalam keranjang Abu Nawas kemudian mengikat keranjang itu dengan kuat Dan mulai membawa keranjang yang berisi singa tersebut menuju sangga istana sang Raja Di sepanjang perjalanan Abu Nawas tak lupa untuk terus berbicara kepada sang singa Dengan tujuan untuk menenangkannya dengan kata-kata yang lembut Merasuk ke dalam hati Sesampainya di istana Para penjaga terkejut melihat Abu Nawas membawa seekor singa di dalam keranjang Mereka segera melapor kepada Raja Raja keluar dengan penuh rasa ingin tahu dan terkejut Ketika melihat Abu Nawas berhasil membawa si singa itu Tanpa melukainya atau membuatnya marah Raja tertawa dengan gembira Dan kemudian Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau benar-benar cerdas dan berani Aku sangat terkesan dengan caramu menghadapi tantangan ini Hadiah besar memang layak untukmu Raja memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membawa singa ke istana Tanpa insiden menjempar luas di seluruh kerajaan Orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas Sejak saat itu Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang yang cerdas dan licik Tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki keberanian Serta ketenangan dalam menghadapi setiap marah bahaya Setelah berhasil membawa singa ke istana Dan mendapatkan hadiah yang besar dari sang Raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal di seluruh penjuru kerajaan Kecerdasannya yang luar biasa membuat orang-orang tak henti-hentinya Membicarakan tentang bagaimana ia selalu berhasil mengelabui Raja Dengan cara-cara yang cerdik serta kreatif Namun rasa penasaran Raja masih belum terselesaikan Ia ingin memberikan tantangan yang terakhir Yang benar-benar menguji kemampuan Abu Nawas Raja lantas memanggil Abu Nawas ke istana Raja berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kau telah menunjukkan kecerdikanmu yang sangat luar biasa Dalam tantangan-tantangan sebelumnya Sekarang aku punya tantangan terakhir untukmu Aku ingin kau datang ke istana besok pagi Tetapi kau harus datang dengan syarat yang sangat spesifik Tetapi tidak boleh berjalan, tidak boleh berkuda, tidak boleh diangkut dengan kendaraan apapun dan tidak boleh berada di dalam atau di luar istana Abu Nawas berpikir sejenak untuk mencoba mengertikan tantangan dari sang Raja Tak lama kemudian Abu Nawas tersenyum Ia menerima tantangan tersebut dan pulang ke rumah untuk merencanakan strateginya Sepanjang malam ia berpikir keras tentang bagaimana memenuhi syarat-syarat Raja yang tampaknya sangat mustahil apabila dilakukan oleh seseorang Keesokan paginya Raja dan seluruh pengawalnya sudah berkumpul di halaman istana Menunggu kedatangan Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Mereka semua ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan seperti ini Tiba-tiba mereka melihat Abu Nawas datang menuju istana dengan cara yang sangat aneh Abu Nawas duduk di atas sebuah tandu yang dipikul oleh dua orang pengawalnya Yang membuatnya lebih aneh Abu Nawas duduk di tandu dengan satu kaki di dalam tandu dan satu kaki di luar tandu Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Dan kemudian Raja pun berkata Abu Nawas kau benar-benar luar biasa Kau datang ke istana tanpa berjalan Tanpa berkuda Tanpa diangkut oleh kendaraan apapun Dan kau berada di antara dalam dan luar istana Aku sangat terkesan dengan kecerdikanmu yang tiada tara Seolah-olah tiada seorang pun yang dapat menandingimu Raja kemudian memberikan hadiah terbesar yang pernah diberikan kepada Abu Nawas Dan mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas serta licik yang pernah ia temui Dan sejak saat itu Raja berhenti memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit untuk Abu Nawas hadapi Kisah kecerdikan Abu Nawas ini menjadi legenda di seluruh negeri Orang-orang terus menceritakan kisah-kisahnya dengan penuh kekaguman serta canda tawa Abu Nawas hidup dengan damai dan bahagia Menikmati kehidupan yang penuh dengan penghargaan dan cinta dari semua orang di sekitarnya Begitulah akhir dari kisah strategi cerdas Abu Nawas mengelabui Sang Raja Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdikan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan dan kecerdikan yang tak lekang oleh waktu Menginspirasi banyak generasi untuk selalu berpikir cerdas serta kreatif dalam setiap situasi Dari kisah strategi cerdas Abu Nawas untuk mengelabui Raja Kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Pertama, kecerdikan dan kreativitas adalah anugerah Allah SWT Yang harus kita manfaatkan dengan baik Yang kedua, menghadapi tantangan dengan tenang dan berpikir jernih akan membantu kita menemukan solusi terbaik Ketiga, pentingnya berani mengambil resiko dan percaya pada kemampuan diri sendiri Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berpikir cerdas dan kreatif dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang pada kita Demikianlah kisah strategi cerdas Abu Nawas dalam mengelabui Raja yang telah kita saksikan bersama Semoga cerita ini membawa banyak hikmah serta inspirasi bagi kita semua Dan bagi kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih